Bang, kain itu Itu bang, tentang silat batin itu yang gerakkan itu apa bang? Yang gerakkan silat batin itu Silat batin, kalau silat-silat jahir itu kan Kita yang mengarahkan kemauan kita Kalau batin itu yang gerakkan itu Apa itu sebenarnya? Kalau yang menggerakkan silat batin itu Dengan artinya, itu kan batin Itu yang menggerakkan itu zat Allah Zat Allah yang menghidupkan Nah itu dia, beda dia sama silat jahir Silat jahir itu nafsu Akal pikir Akal pikir ya Oh dari akal ya Iya, tapi kalau batin jiwa masuk ke kolbi Maka kolbi kita berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah tahu juga niat kita apa Maka dia bergeraklah bersilat lagi Nah itulah namanya zat Zat Allah Jadi kan zat yang maha hidup Itu mempelajarinya itu Kayak mana bang? Makanya bisa dia membentuk silat batin Itu kan gak mudah itu kan Ada dasar-dasarnya juga itu kan Gak semua orang bisa menguasai silat batin itu kan Ya adalah dasarnya Yang pertama kita belajar silat jahirnya Sudah kita agak memahami silat jahirnya Maka dibuatkan dia dengan silat batin Kita itu kan bisa juga disantet orang waktu kita berlatih Maka dititipkan gurunya lah itu untuk ke goibnya Maka silat dia silat goib namanya itu Silat batin itu Jadi karena dia selalu diasah Diasah dengan istighfar Dengan memperdiakan al-fateha Buat alam semesta Nah disitu dia Ya Tentang gaib itu kita ada rasa Ada rasa Ini kok bisa bergerak sendiri Tangan ku bersilat Nah disitu kita kan Pertamanya kita kok gak paham Kalau gak ada gurunya Gak ada ahlinya Gak ada ahlinya Nah bisa Setan lah yang masuk Jin masuk Nah makanya yang bergerak itu tadi Apa yang rasa hatimu Ada rasa Ada syir Itu yang gerak kan Maka dia bergerak Berarti dia berbentuk zat gitu ya bang Ya zat lah Zat itu mah hidup Bahkan menghidupkan Apa yang tak hidup Apa yang tak bergerak Nah begitu dia Berarti Kalau kayak gitu Itu kolbu sudah hidup lah Baru dia makanya dia bisa bergerak menjadi silat batin itu bang Betul Kalau dia kolbu gak hidup Mana hidup Gak hidup ya Iya pulak ya betul Tak hidup pulaknya jari kaki kita melangkah Bukan boleh silat batin itu kita hantamkan ke orang Tidak boleh Karena silat yang suci itu ya Nah iyalah kalau kita dikatakan silat batin itu berarti kan silat hati kita itu ada dari rasa Maka dia hidup Apalagi ada kiriman yang tak baik buat kita Iya Nah makalah dia hidup Emang ini bisa silat zuhir menghadap izin Mana bisa Ijin itu bersilah Iya Maka Allah juga memberikan untuk membela diri kita Nah disitu Makanya kalau yang kau tanya tadi yang menggerakkan itu apa bang Nah itulah yang kau bilang tadi kolbinya sudah hidup Nah itu dia Memang kalau pertama kita berlatih Kita agak kaget kok bisa bersilat sendiri dia Awak tahan pun gak bisa Nah gak kan bisa awak tahan dia Dia mencari Kita melangkah kita ikutin aja Karena sudah hati yang bermain ya bang Iya apalagi kita beristipar Apalagi kita buat cial fatih Pula satu nafas Kencang lagi Nah disitulah dia Wujudnya gak ada yang lain Kalau batin abang melihat diperiakan oleh Allah Cahaya semua Dari kakinya sampai kepalanya Bekab Makanya dia yang seling abang perhatikan iklim main ke batin itu Itu yang mau perhatikan Itu wujudnya Nah ada pun ada makhluk seperti gudu gitu kan Ada kiriman orang Dia buka silat tapi jarak jauh dia Semakin kita ada rasa kesana lari Lari Mantang juga uratimah itu ya Makhluk itu bersilat Allah kan mahatau Maka diberi Allah juga kita silat goibnya Kau pikir bisa silat zuhir ngadep yang goib Wah udah cerita Disitu Kalau yang kau tanya tentang itu Beda silat zuhir Tapi kalau silat batin ini untuk ngantem orang Hancur orang Tapi jangan Berdosa kita Bukan boleh kita menyakiti orang Subit dulu dirimu Sakit Janganlah kau sakit ya saudaramu Begitu dia Jadi langsung umpamanya Abang ditantang orang Tentang keilmuan Ditantang tentang ilmu? Tentang keilmuan Orang menantang abang? Ketawa lah abang paling Kenapa pula abang ketawa? Orang abang gak punya ilmu Oh iya pula Kan begitu Paling abang kasih pantun untuk dia Kayak malah pula pantunnya Mau dengar pula aku nih Kita kasih lah pantunnya pula Penguasa kampung kuitang Dada berbulu kumisnya melintang Tidak kupilih semua orang Walaupun rambutnya panjang Semua nantang aku serang Ya apa menyerangnya? Kita kasih alpati hal dukna Kita suruh di istighfar Selesai Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua ini? Alhamdulillah Wah? Iya Tengah juga lagi mas bro Jadi disitu kita Bawasannya Kan kita gak punya ilmu Kok ditentangnya Iya lah Kalau kau bilang dia nantang tentang ilmu Emangnya abang bisa apa? Ilmu apa? Jadi kalau abang Alpatiahkan dia Abang suruh di istighfar Dia kan berilmu bang Makanya dia berani nantang Kan gitu Ilanglah ilmunya Makanya dia tadi disitu Kalau dia merasa berilmu Dia nantang abang Dia pikir abang punya ilmu Maka abang suruh di istighfar Jadi sama-sama kami tak punya ilmu Itulah dia Untuk meredam hawa nafsu Ataupun emosinya Begitu dia Leburkan nafsu Makanya abang suruh istighfar Kalau abang mau ngetes aku Sama ilmu abang Iya silahkan Tapi kalau ilmu aku gak bisa pula Coba abang Orang aku tak punya ilmu Ya cuma ada Tapi Alhamdulillah Abang gak pernah abang tantang orang Orang abang tak pernah pula nantang orang Orang tahu tapi ilmu Orang yang menantang itu udah tinggi ilmunya Jadi kalau ditantang orang Siap lah abang ya Ya kan sudah abang buat pantung ya Penguasa kampung kuitang Dada berbulu kumisnya melintang Tidak aku pilih semua orang Siapa yang menantang pasti aku datang Apa yang abang buat kalau abang jumpai dia Abang suruh istighfar Ya kan Sudah cukup Jadi insyaallah kalau pula ada yang nantang kita Ya sudah kita suruh dia istighfar Kalau dia merasa juga punya ilmu Ya udah serang kita dengan ilmunya Ya kan sudah dijanjikan disitu Apa hati kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lahallah wa laquwata illa billah in laillain Apa yang kita buat daya kita Hanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kan sudah abang bilang Apa kalau sudah keluar dari sarangnya Boleh ada abang takut Berarti sekarang ini sudah keluar lah Harus keluar lah memang dari sarang ya abang ya Ya orang abang tidak menantang orang Abang tidak punya ilmu Yang abang pimpin kalian ini kan bukan ilmu sebenarnya Untuk berhati-hati Jaga hati Kalau yang silap-silap zahirnya yang abang ajarkan itu Sekarang kan zaman kejahatan Kita berkendaraan saja, berkereta Banyak begal Tak mungkin kalau diancam kenya kelewangnya pula Kalau kasih kereta wa Kalau kasih kenya wa wa Setap tuh Begitu dia Supaya jangan kita kecut Ngerti kali Kalau kan kita anggarkan-anggarkan ilmu kita sama orang Ilmu orang tinggi-tinggi semua Kita mana ada ilmu Nggak ada Jangan kita merasa berilmu Kalau yang kau bilang tadi nantang tadi Ah itu cuma nabang sampaikan Iya kan Kalau kita nggak punya ilmu Paling kita jumpain dia Kita suruh istighfar Kalaupun diserang kita dengan ilmu Ya udah makan lah kau ilmu Mungkin bilang Selesai Kalau kita nggak punya ilmu Cara daya dan upaya aku ya Allah Hanya berserah diri kepada kamu Kalau aku mati Karena engkau ya Allah Dunia akhirat aku iklan Selesai Ya sudah Makanya abang bilang Bukan nggak hebat di Sumatera Utara ini Ilmu Sarang ilmu Berapi-rapi ilmu Bukan bangun-bangun Banyak emang keilmuan-ilmuan Ya abang fahamnya bukan apa Abang dulu ngelatih silat-silat zoe Ya dari mulai keris Sampai pedang tuh datang ini abang Banyak pula anak-anak ambung Abang nyunjuk ke semua juhat itu pak Itu maksudnya itu datang-datang Benda-benda kayak gitu Atau mau coba Ya mau coba kita Sudah mau bilang Aku nggak punya ilmu Bodoh lah kau Ketujukan ilmu Sama kami yang bodoh Membilang pulang lah ini ya Yang sakitnya bukan apa Datangnya berlampu Pulangnya gelap Gelap Semua anak-anak murid kita nyaksikannya Redup dia ya Hilang lampunya ya Betul Iya lah Kalau sudah kita kembalikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mau diapainya kita serah dia Kalau memang ridha Allah kita mati Ya mati Yang penting jangan kita menantang orang Kita bukan punya ilmu Tak boleh kita mengatakan kita punya ilmu Jadi abang selama Buka pelatihan silat-silat batin Silat jahir itu Udah berapa lama abang? Ya lama juga lah Sekitar ada 10-15 tahunan lah Lama ya? Lama lah Tapi abang latih itu kan dulu Tidak abang tunjukkan Ini murid-murid abang semua Yang lain-lain itu kemana abang? Ya udah masing-masing lah Kemana-mana Udah bisa lah berarti ya Berarti udah bisa dilepas ya Udah bisa Untuk bela diri itu udah cukup Yang penting abang bilang Itu jangan kau buat jadi ngerampok Jangan kau buat ilmu ini kejahatan Allah langsung melatnatmu Saya bilang Karena bukan silat zawir aja Orang diajak silat zawir jahat Kalau tidak hidup kolinya jahat dia Makanya disitu Kalau abang kan yang Guru abang kan sudah mati Sudah meninggal Jadi makanya waktu dulu pun ada dia Dilarangnya juga abang Melajar-melajar keluar Jangan Kalau ada pun keluarga Mau teman-teman dekat Mau boleh itu pun bersembunyi Gak boleh sembarangan gitu Ternyata apa yang diamanakannya betul Abang coba digelanggang Abang minta izin dulu ke kepala desa Banyak kali serangan Ya Allah ya Ruh Nah itulah maka timbulkanlah kebatinan itu Jadi begitu datang kiriman orang ini yang ngejar Nah membiam duduk manis Nah cuman itu Gak ada yang lain Bukan ada yang hebat Jadi bela diri itu Kalau tidak ada kebatinannya Gak sempurna lah ya Ya dengak begini bang Kalau kita mempelajari Cuman guru-guru Untuk zawir aja bang Itu buatlah padipokan yang tersembunyi Kalau sempat umum dia buka Selesai itu bang Sama murid-muridnya Sama guru-gurunya Saya yang sudah mengalami Apapun ceritanya Ya paham kalian nanti mana tahu Macam dikang Ngelatih-ngelatih Berlindung dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan anggarkan ilmu Ya ingat Jangan Nah itu Pegang ini amanah ini Untuk kalian semua Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan mengandalkan ilmu Nah itu lah Macam si hari ini tadi bertanya dia kepada awak Apa yang menggerakkan silat batin itu Kan kau sendiri merasakan apa yang kau rasa Kan begitu pula Kalau yang selama ini aku rasa Yang udah pernah abang sampaikan cara-caranya Tapi yang ku rasakan gitu kan Tinggal niat aja di dalam hati Mohon sama Allah di kolbu Dia main sendiri gitu bang Ada pergeraan sendiri gitu Ya kadang ya Waktu awal-awal itu ya Bingung gitu Kok bisa gini Kok bisa gini kan gitu Tapi ya lama-lama Alhamdulillah Ya abang kasih tahu Itu kayak gini Untuk batin itu Apabila ada serangan gaib Atau orang yang apa Ingin mencoba-coba Ya itulah tadi Pergerakannya Untuk melawannya Itunya Sudah paham Sudah paham Sudah yakin Berarti imanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada manusia yang bisa menggerakkan Seorang gaib Jadi kalau kau tanya tadi Itu namanya zat Zat itu maha hidup Berdiri sendiri Bahkan menghidupkan Jangan kau pikir kau yang berdiri Jangan kau pikir kau yang bergerak Itu semua milik Allah Maka jangan sombong lah Bagaimana sudah gaib itu Berarti Allah semua yang menggerakkan ya Semua urusanku kata Allah Selesai Manusia mana ada ilmunya Jadi kadang kalau kayak gini bang Gak lah main silat-silat itu kan Gak buka silat Kalaupun kita duduk-duduk gini pun Ada juga yang mau coba-coba itu bang Kita cerita tentang apa gitu Iya kita duduk-duduk gini Iya ada juga niatnya itu untuk menakut-nakutin Nah dipuja-pujanya lah perewangan dia Menakut-nakutin itu ada Ada ya Banyak Coba-coba Coba dulu nih yang dalam hutan anak ini kan gitu Ya didatangkannya lah Sesosok-sesok lalu Tapi alhamdulillah semakin ada itu Semakin dakin hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu Makanya kalau kita masuk di alam semesta begini Di dalam hutan Banyak kali keuntungan Untungannya? Ya Allah ya roh Dekat hati kepada Allah Selesai Tak ada pikiran orang lain Kan tersebut sering dibuka Betul gak tuh? Betul-betul Nah itu dia Melihat perpohonan tumbuh-tumbuhan ini Gini ha tengok Nah Gini dengar tuh suara hewan-hewan tuh ha Kan merinding juganya kita Dan mendengarnya Inilah ciptaanmu ya Allah Betapa kau sayangnya kepada kami manusia ya Allah Apa yang kami butuhkan sudah kau sediakan Kan bersyukur kita Berterima kasih kepada Allah Begitunya dia mainnya Aku gak makin dekat Gatang sesosok Seperti kuntilanak Apa yang kau ucapkan disitu? Apa kau serang dengan ilmumu? Ya Allah lindungi kami ya Allah Palingnya kau hantamkan juga keyakinanmu Aik kursi juga kau baca Iya kan? Al-Fateha kau tujukan Kan sudah ayah-ayah suci Allah juga kita ucapkan disini Bukan ilmu Tak ada ilmu itu Jadi tadi yang kau bilang orang nantang Abang tadi dipikirin abang punya ilmu Silahkan ditantang Ya aku bilang Paling abang jumpai Tadi abang jumpai Mengapa rupanya bang? Kenapa bang? Ada abang terganggu rupanya Aku mau ngetes ilmu Mumpah malah katanya Ilmu apa aku ada bang? Nah itu Mau kutes ilmu Coba Kena awak sakit bang Cabut nih bang Cabut nih bang Paling terus dia cabut Sudah selesai Kok pahaya-pahaya Kalau diajaknya aku berantem aku Tak pahaya aku berantem bang Gitu Ibu bodoh aja Ibu orang ngalah Ya udah terserah bang Apa pukul aku naku Bukan aku ngelawan Lipat saja tangan aku begini Apa itu maksudnya bang Kalau belipat Ya udah pukul Tapi ada maksudnya itu Bukan kita ikhlas Bukan semua orang melipat aja nih Iya Makanya saya bilang tadi Kalau ada yang nantang saya Silahkan Kenapa? Orang saya gak punya ilmu Berarti nantang tinggi kali ilmu Ya takut awak Jadi yang melipat ini berarti Kayak yang kita ketakutan Kita takut kita bang Kita lipat tangan kita Ya Allah ya rob ampuni aku Ya Allah ya rob lindungi aku Bukan takut sama dia Kalau aku mati Kena mau aku ikhlas ya Allah Ya udah biar ayo dibunuhnya Ya udah bunuh dia sendiri Nah itulah makanya disitulah Kita gantikan tadi bang Kita gak punya ilmu Dia dibunuh oleh nafsunya sendiri ya Jadi makanya hari ini Nanya malam ini Kalau kita ditantang orang bang Maksudnya hari ini pikirnya Ditantang orang kita Wah yuk begini begini Tidak Macam yang Yang sana-sana tuh Iya bang Kalau nantang dipancing Udahlah Itu jaman-jaman Bergrombolan lah datang Usia-usia 15 tahun dulu Betul gue bilang Rie Kalau itu abang ngakuin memang Gakpun abang ditantang Abang berjalan aja Kalau nantang lempar orang Abang letup Namanya abang pimpramen ya kan Dan ngak putera E00